Hai, kita lagi ada di Bukit Banyak, Bukit Banyak, tempatnya para layang. Gue di bawah liat videonya, batu, ui dimana sih? Di kolom komentar Nadia, tak menjenguk Nadia dan baby Syaki, namun Iis Dahlia menginginkan Nadia dengan baby Syaki datang ke Jakarta untuk datang ke rumahnya menjenguk Iis Dahlia. Seakan terbalik sontak saja, komentar Iis Dahlia di kolom komentarnya Nadia di komentari netizen di sosial media. Netizen lagi-lagi nginir, menurut para netizen, Iis Dahlia kebalik. Menganggap Nadia dan Triske de Akademi anak, namun tak menjenguk anaknya, kini Iis Dahlia menginginkan dijenguk Nadia yang baru saja melahirkan dan baru sembuh sakit. Komentar-komentar para penitizen untuk Iis Dahlia yang menyebutkan kalau Iis Dahlia seakan terbalik, enak saja. Baru melahirkan namun harus menjenguk Iis Dahlia, sementara Iis Dahlia tak menjenguk Nadia dan baby Syaki, padahal menganggap Nadia dan Triske anak katanya. Kita hari ini buk bersama bunda yang lagi sama ayah, di tempat biasa diri penjagaan telkom. Nah, di telkom ini nih, kita sekarang buk bersama dengan... Ketengah Rizke de Akademi tahu permasalahan antara Rizke dengan Nadia, Iis Dahlia secara belak-belakan menyebutkan rumah tangga Rizke de Akademi dengan Nadia memang tengah bermasalah. Memang bahkan sampai Iis Dahlia meminta doa dari para netizen untuk yang terbaik di rumah tangga Nadia dengan Rizke de Akademi. Bukan rahasia lagi, rumah tangga Rizke dengan Nadia hanya pamerkan kebahagiaan di awal. Setelah itu keduanya tinggal masing-masing, bahkan saat Nadia hamil, Rizke nampak tak menemani Nadia tinggal di Bandung, dikontrakan yang sederhana berbeda dengan Rizke di Jakarta yang mewah. Meski menemani Nadia saat melahirkan memberikan azan kepada sang anak Syaki, namun ternyata Rizke de Akademi tegaskan tetap bakal tes DNA sang anak karena ingin tahu apakah benar baby Syaki adalah anaknya atau anak dari lelaki lain. Kembali kepada Iis Dahlia yang kini dinyinyir retizen karena mengomentari di kolom komentar Nadia, Iis Dahlia tak mengerti kenapa banyak orang yang membencinya, sementara Iis Dahlia artis dikenal ninyir menyebutkan kalau dirinya sudah biasa jujur. Hey Kepalans, click here to subscribe, click here for our most popular video, and click here for something just for you.